Ini kita bicara akhlak Nabi Waktu sudah malam, jam 10 malam Dan hidangan sudah siap Terus apa berhenti? Capek gak? Yang gak capek, yang berdiri Yang capek Sekarang kita bicara tentang Kemuliaan jasadnya Nabi Muhammad Kalau kita bicara tentang jasad Nabi Muhammad Halkuhu sallallahu alaihi wasallam ahbol Paling ahbolnya makhluk yang Allah cipakan Adalah baginda Muhammad Muhammad basharun lagal basharun Manusia tapi gak seperti manusia yang lain Manusia yang lain itu kayak batu kali Tapi Nabi Muhammad batu permata Walaupun sama manusianya Ini tadi disampaikan Ada upaya-upaya orang menjadikan Nabi Muhammad orang biasa Jadi kita gak usah lah Muji-muji Nabi Muhammad Nanti hulu Nanti kau akan mengkultuskan Nabi Muhammad Nabi Muhammad dari mana Ada orang banyak sholawat Memuji Nabi Muhammad masuk neraka Dari mana ceritanya Gak ada riwayat Orang sholawat sama memuji Nabi masuk neraka Yang ada kurang cinta sama Nabi Muhammad masuk neraka Banyak itu riwayat Jangan takut Habib 40 hari ini Bang gak hulu 40 tahun gak hulu Tiap hari kita maulid untuk Nabi Muhammad Sedikit pun kami tidak bisa membalas Jasa beliau Nabi Muhammad Al-Imam Abdullah bin Ala Wilhaddad Bila mengatakan Rasulullah di rumah keluar Orang yang tadinya menikmati Bulan Purnama berpindah memandang Wajah Nabi Muhammad Habib Ali bin Muhammad Menulis Habibun Ya gharul badru min husni wajih Jangan lagi manusia Bulan cemburu dengan indahnya Wajah Nabi Muhammad Sayyidina Anas ketika jalan dengan Nabi Muhammad Darang Melihat bulan Purnama Melihat wajah Nabi Muhammad Melihat bulan Purnama Melihat wajah Nabi Muhammad Rasulullah bertanya Malakah ya Anas Ada apa denganmu ya Rasulullah Bahaya Anas Maka Anas mengatakan Ya Rasulullah Ra'aitu qamaram Wa ra'aitu wajhat Fa'wa Allahi wajhuka Adhuwa'u wa'ahsam minal khamar Aku lihat bulan Aku lihat wajahmu Aku banding-bandingkan Dan aku lihat Kami Allah wajahmu Lebih indah dari bulan Ya Rasulullah Suatu saat Rasulullah Menjahitkan baju Nabi Muhammad Jalurnya jatuh Karena rumahnya hanya Ada lilit Gak begitu kelihatan Rasulullah Membuka pintu Kemudian masuk Ketika Rasulullah Masuk Sayyidatuna Aisyah Langsung mendapati Jarum yang jatuh Dan beliau pegang Dan mengatakan Ya Rasulullah Ma'adhuwa'u wa'jhat Alangkah bercahayanya Wajahmu Ya Rasulullah Ini jarum Gak kelihatan Sekarang kelihatan Ketika kau masuk Apa jawab Nabi Muhammad Betul Wahai Aisyah Maka sungguh celaka Orang yang di hari kiamat Tidak dapat memandang Wajahku ini nanti Ya Aisyah Aisyah pun takut Dan berkata Siapa yang gak dapat Melihatmu nanti Di hari kiamat Ma'asul menjawab Mereka kalau Namaku disebut Tidak bersolawat Kepadaku Sallu'ala Muhammad InsyaAllah Kalian memandang Wajah Nabi Muhammad Rasulullah Punya wajah yang indah Punya suara yang indah Dari ujung rambutnya Sampai ujung kakinya Tidak ada makhluk Yang lebih indah Dari Nabi Muhammad Ini ada seorang sahabiah Namanya Ummu Ma'bad Ummu Ma'bad ini perempuan Selalu memperhatikan Nabi dan keindahannya Ummu Ma'bad ini Ketika ditanya Setelah sepeninggal Rasulullah Ummu Ma'bad Sifir Sifatkan kepadaku Tentang Rasulullah Beliau menjawab Ajmalun nasmin ba'id Wa ahsanu wa ahlahu min karib Nabi Muhammad itu Dari jauh Jarak 200 meter Udah kelihatan Kalau tampan Semakin mendekat Semakin tampan Semakin mendekat Semakin tampan Itulah Nabi Muhammad Itu beda dengan kita Hadirin Kalau kita dari jauh Kelihatan tampan Kalau udah deket Kelihatan panunya Kelihatan semuanya Apalagi kalau Lihatnya pakai sedotan Betul Apalagi perempuan zaman sekarang Masya Allah Kalau di Instagram Cakup Pakai kamera 360 Di Instagram Seperti Madona Begitu lihat aslinya Kayak Mak Lampir Berhadirin Itu kita Kita ini Masya Allah Kalau udah didandan Baru kelihatan cakap Tapi Nabi Muhammad Berjauh kelihatan indah Semakin dekat Semakin indah Itulah Nabi Muhammad Kalau bicara keindahan Nabi Yusuf Ada cuma mendapat Syotrong Min Jamalil Mustafa Separuh Hanya Nabi Yusuf itu Kalau membuat orang-orang Ini tergila-gila Wanita Lihat Nabi Yusuf Sampai tangannya Terputus-putus Terus Kenapa Nabi Muhammad Tidak ada yang tangan Keputus melihat Rasulullah Nabi Muhammad Diberi dua Jamalun Wajalal Kewibawaan Dan keindahan Makanya sahabat Tidak pernah ada Yang melihat Nabi Muhammad lama Rasulullah itu Tidak ada orang Yang melihat lama Seina Abu Bakar Seina Umar Itu tidak pernah Lihat Rasulullah lama Rasul diberi Heibah Kewibawaan Yang kalau orang-orang Lihat langsung merunduk Itu yang membuat Nabi Muhammad Tidak menjadi fitnah Seperti Yusuf Kata ulama Kalau Jalalur Rasulullah Kalau keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu diambil Dibiarkan Hanya keindahannya Saja Niscaya mereka Para wanita Tidak memotong Jarinya Memotong jantungnya Demi Nabi Muhammad Begitu mulia Rasulullah Doa kita Cuman satu Rabbi arina Wajahmu Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga mata kita Dimuliakan oleh Allah Memandang Wajah Nabi Muhammad Wajah Nabi Muhammad Wasitoh Untuk kita Mendapat surga Allah Kalau Tidak bisa Memandang Wajah Nabi Muhammad Tidak masuk surga Semoga kita Semua diberi Kesempatan Memandang Rasulullah Di Telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rumah Tidak Sallallahu Alaihi Wasallam